Bukan Putri Aneh dan Amanda Manopo, Arya Saloka ungkap wanita yang digilainya sejak TK Aktor Arya Saloka mengungkap wanita yang sangat disukainya sejak TK Dia bukan Putri Aneh atau Amanda Manopo Memang ada sosok wanita yang berhasil mencuri perhatian pemeran Aldebaran di sinetron ini Ikatan cinta tersebut Arya Saloka pun mengakui dia menjadi semangat sekolah gara-gara terpika dengan persona wanita satu ini Sosok yang berhasil membuat suami Putri Aneh ini merupakan teman semasa kecil Arya Saloka saat berada di taman kanak-kanak Diakui Arya, dirinya mulai menyukai lawan jenis sejak TK, malah bukan saat remaja Dari TK sudah ada rasa menyukai dengan lawan jenis Ucap Arya malu-malu, dikutip TribunStyle.com dari kanal Youtube Pretty Woman ID Kamis 4 Februari 2021 Mendengar pengakuan Arya Saloka, Ruri, selaku hos sontak kaget tak percaya Sejak kecil ya gila, ucap Ruri Mas Rur kaget Istimewanya di taman kanak-kanak itulah Arya kepincu dengan seorang wanita Sosok wanita ini ternyata sukses membuat Arya benar-benar menyukainya Bahkan wanita tersebut juga menjadi sumber semangat Arya untuk rajin berangkat ke sekolah Saat ditanya perihal sosok wanita tersebut, sikap Arya pun kembali membuat shock sang hos Bagaimana tidak, hingga saat ini pemeran Aldebaran ini ternyata masih mengingat betul nama lengkap sang idola Bahkan lawan main Amanda Manopo mengaku masih berhubungan baik dengan wanita tersebut Sontak melihat Arya yang masih ingat dan tak malu menyebut nama wanita tersebut Sang hos pun terkeke Bahkan ia pun menyebut jika wanita tersebut pasti nonton dan merasa sangat bangga Wah dia bangga banget dong digilai pria pemersatu bangsa Kata Ruri sambil tertawa heran Arya pun menjelaskan jika hingga saat ini ia masih sering berkomunikasi dengan Febinusita Sarina Sution Saya mah jujur, saya masih kontak-kontakan sama dia Masih yang apa kabar lu? ungkap Arya Saloka Sama seperti Arya, Febinusita Sarina Sution Ternyata kini juga sudah menikah dan memiliki anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!